Hanya satu golongan saja, tidak ada yang lain. Orang ini bukan sekedar dipanggil, tapi saat masuk surga dari semua pintunya, ada yang ditontonkan oleh Allah di seluruh penghuni langit dan bumi. Semua menyaksikan. Ada anak yang bisa mengganteng tangan kanannya bapaknya, kirinya ibunya, di sampingnya istrinya, atau suaminya, di belakangnya anak cucu keturunannya. Semua keluarga besar diganteng di surga. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Ketika mereka dipilih oleh Allah dan mengamalkan Qurannya, maka jawabannya di ayat ke-33. Dengan kalimat yang sama. Ahli Quran ini akan masuk ke surga agen. Bedanya dengan ayat yang ini, diberikan tambahan bonus di sini. Orang-orang ini saat akan masuknya, diberikan perhiasan dulu. Jadi kepalanya diberikan mahkota, diberikan jubah, dibedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Terakhir, ada pun orang yang menjauh dari Al-Quran, yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka orang ini akan mendapatkan dua kerugian saat kembali kepada Allah SWT. Kerugian pertama, dia berpeluang tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Anda senang baca Al-Baqarah saja dengan Ali Imran? Itu kata Nabi, di hari kiamat saat kisah, dua surat itu akan menjadi pelindung kita. Dari kesulitan kiamat. Yang kedua, mohon maaf, Qurannya tidak akan pernah meminta kepada Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Maka itulah diantaranya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditujukan oleh Allah dengan mencintai Al-Quran. Wallahu ta'ala alam Islam.